Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa dari hari ke hari, mutu udara di Jakarta kian memprihatinkan. Udara Jakarta sudah sangat tidak sehat. Meski udara terus memburuk, pemerintah belum menemukan solusi jitu untuk menanganinya. Bahkan pemerintah belum juga menemukan apa penyebabnya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 28 Agustus 2023 dengan tema hak atas udara bersih. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa Anda juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Selamat pagi Mas Kohar, apa kabar Mas? Selamat pagi Eva, baik sehat. Baik ya, sehat tetapi tidak sehat kalau kita melihat kalau polusi udara ya di Jakarta. Apa lagi ya Mas Kohar? Pemirsa inilah editorial Media Indonesia, Hak Atas Udara Bersih. Dari hari ke hari, mutu udara di Jakarta kian memprihatinkan. Berdasarkan data laman IQR kemarin, indeks kualitas udara di ibu kota tercatat di angka 171. Mutu udara Jakarta itu termasuk terburuk di dunia. Ini didominasi dengan polutan utamanya yakni PM2.5 dengan level konsentrasi 91 mikrogram per meter kubik. Konsentrasi PM2.5 di Jakarta saat ini 18,2 kali lebih besar daripada nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Angka tersebut hanya lebih baik dari kota Kampala, Uganda yang memiliki indeks 187 atau kota yang memiliki mutu udara terburuk di dunia. Itu artinya udara Jakarta sudah sangat tidak sehat. Sangat buruknya polusi udara di Jakarta berharga mahal. Beban ongkos medis yang harus dibayar oleh masyarakat Jakarta akibat polusi udara pada tahun ini menurut temuan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPPB diperkirakan bisa lebih dari 60 triliun rupiah. Buat pemerintah pusat, kerugian ini bisa lebih besar lagi sebab kualitas udara di Jakarta diperkirakan makin buruk. Itu baru Jakarta. Belum lagi daerah-daerah penyangga seperti Depok, Tanggerang, dan Bogor serta kota-kota di Indonesia lainnya yang terus menunjukkan situasi serupa. Meski udara terus memburuk, pemerintah belum menemukan solusi jitu untuk menanganinya. Bahkan menemukan penyebabnya pun belum. Baik instansi pusat maupun daerah belum seragam tentang penyebabnya. Jika melihat data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, penyumbang utama pencemaran udara di Indonesia ialah sektor transportasi dengan porsi 44 persen, disusul sektor industri 31 persen. Dugaan sektor transportasi memberikan andil yang cukup besar terhadap kualitas udara Jakarta. Juga terkonfirmasi dari pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB sektor transportasi di ibu kota yang tumbuh paling tinggi mencapai 18,1 persen pada kuartal 2 2023. Sektor transportasi sebagai biang kerok polusi udara di ibu kota tentu makin mengkhawatirkan, mengingat tingginya pertumbuhan populasi kendaraan bermotor berbasis fosil di Jakarta. Dalam 5 tahun terakhir, populasi mobil penumpang di Jakarta meningkat hingga 15,5 persen menjadi 4,13 juta kendaraan. Adapun populasi sepeda motor meningkat hingga 27,8 persen menjadi 19,22 juta kendaraan. Artinya, dengan rata-rata konsumsi BBM di Jakarta untuk motor sebesar 0,92 liter per hari dan mobil 3,9 liter per hari, total konsumsi BBM di Jakarta bisa mencapai 17,8 juta liter per hari untuk seluruh populasi motor dan 16,2 juta liter per hari untuk seluruh populasi mobil. Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi makin parahnya polusi udara Jakarta. Pemerintah harus bertindak nyata dengan menertibkan pabrik atau industri pencemar udara, menghentikan penjualan bahan bakar bertimbel, premium 88, Pertalight 90, Solar 48, dan Dexlight, membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta harus menyikapi kedaruratan pencemaran udara ini dengan tindakan nyata. Jangan saling menyalahkan demi ego sektoral. Payung hukum untuk menciptakan lingkungan darah udara yang bersih sudah ada. Tinggal tiap-tiap pihak bekerja sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah yang bisa menciptakan krisis kesehatan masyarakat ini. Masyarakat pun harus berani menggugat pemerintah, masyarakat berhak atas udara yang bersih. Pemirsa kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema Editorial Media Indonesia hari ini hak atas udara bersih, saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi. Selamat pagi Pak Zenzi. Selamat pagi Pak Epa. Iya, Pak Zenzi kualitas udara makin buruk, beberapa langkah sudah dilakukan ya. Di antaranya mengadakan uji emisi berkala, kemudian membuat rekayasa cuaca. Bagaimana Anda melihat sejauh ini langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi polusi udara? Yang pertama soal uji emisi, sesuatu itu akan berkualitas ujian itu kan tergantung soalnya juga. Walaupun di uji emisi sekarang, standar gas buang Indonesia itu masih Euro 4. Dan kenderaan yang beroperasi di Jabodetabek itu mayoritas masih Euro 2. Indonesia itu seharusnya dia sudah Euro 6 saat ini ya. Yang kedua, berkaitan dengan rencana pemerintah untuk membuat hujan buatan, ini harus dipertimbangkan dengan Cermat, karena kandungan sulfur dan nitrogen di udara itu sudah sangat tinggi. Kalau dia bereaksi dengan oksigen dan H2O, dia berpotensi untuk menjadi hujan asam. Nah, kalau hujan asamnya itu konsentrasi tinggi, itu akan sangat bersih kok dengan kesehatan manusia dan lingkungan. Selain uji emisi berkala, kemudian rekayasa cuaca, apa saran Walhi untuk mengatasi polusi udara yang semakin buruk saat ini, Pak Zensi? Ini kan dia akumulasi dari banyak hal ya. Maka, tindakan yang harus dilakukan oleh negara itu harus strategis. Yang pertama terhadap industri di sekitar Jabodetabek. Standar baku mutu kita itu tidak bisa lagi dia baku mutunya itu berdasarkan subjek, hukum. Tetapi harus mengacu kepada daya tampung dan daya dukung lingkungan. Akhirnya diukur. Kemampuan Jabodetabek itu menyerap polusi seberapa banyak. Nah, berdasarkan itu nanti dilakukan audit dan pengurangan jumlah emisi. Jadi, bisa jadi dia dilakukan pengurangan jumlah industri, penghentian penerbitan izin baru, dan penegakan hukum kepada industri yang melakukan pelanggaran ketentuan perizinan. Yang berikutnya juga, pemerintah dalam hal ini presiden juga harus mengakui kesalahannya. Tahun 2021 yang lalu, menetapkan flying as dan bottom as PLTU itu bukan lagi tergolong limba B3. Nah, ini salah satu konsekuensinya terhadap lingkungan. Kalau suatu polutan tidak digolongkan limba B3, maka proses pengolahannya itu tidak akan ketat. Pak Zenzih, ini kan hak masyarakat, hak atas udara bersih direnggut ya. Apakah masyarakat punya hak untuk menggugat pemerintah, misalnya melalui flash action? Ya, jadikan kalau kita melihat ke konstitusi kita, pasal 33 undang-undang 45 itu, memang negara itu mempunyai hak untuk menguasai bumi, air, dan tanah, dan segala kain terkantung di dalamnya, dan semuanya itu untuk kemakmuran rakyat sebesarnya. Nah, tetapi hak menguasai ini, dia mempunyai prasyarat. Satu, selama negara itu membuat kebijakan. Yang kedua, selama negara masih mempunyai kekuatan mengontrol dan mengendalikan. Nah, ketika polusi terjadi, artinya kemampuan negara untuk mengontrol dan mengendalikan itu tidak dipenuhi oleh negara. Kenapa negara diberi prasyarat untuk mengontrol dan mengendalikan supaya di dalam hak menguasai negara, negara tidak menggunakan kewenangannya untuk merampas hak usia tangan rakyat. Jadi, kelas action itu justru sudah dilakukan oleh masyarakat di Jakarta. Dan diponis bahwasannya pemerintah itu bersalah. Tapi Presiden Jokowi justru mengajukan banding saat ini. berarti pemerintah sendiri yang tidak bertanggung jawab dengan kesalahannya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi, sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Kohar, tadi disampaikan oleh Pak Zenzi, ini adalah akumulasi banyak hal selama bertahun-tahun. Iya, betul. Jadi, ada banyak faktor. Tapi yang sangat disayangkan adalah saling lempar dan saling tunjuk. Yang satu menunjuk bahwa penyebabnya adalah transportasi. Yang satu mengatakan ini karena industri. Yang satu lagi mengatakan ini karena musim kemarau. Padahal kalau kita rangkum, tiga-tiganya menjadi bagian dari soal yang terjadi di Jakarta akhir-akhir ini. Yang paling penting adalah sekarang, bagaimana solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi ini. Apa yang disediakan dengan transportasi masal. Hari ini misalnya akan diresmikan LRT. Kita ingin menyaksikan apakah betul nanti LRT ini mampu mengangkut 135 ribu. Tentu ini adalah kapasitas mula yang bisa ditingkatkan untuk dilipat gandakan. MRT yang sudah beberapa tahun saat ini, itu belum mencapai puncak kapasitas. Padahal kan diharapkan dia bisa mengangkut 150 ribu orang per hari. Tetapi faktanya paling tinggi itu cuma 85 ribu, 87 ribu pernah. Tapi itu hanya sekali, rata-rata masih 80 ribu. Nah, apa yang bisa didapat dari hanya mengangkut seperti itu? Lalu apa penyebab sehingga masyarakat itu misalnya enggan untuk langsung menggunakan transportasi masal dengan kapasitas yang penuh. Ini perlu segera dievaluasi. Mungkin jalan menuju stasiun masih terlalu jauh, belum ada transportasinya, belum ada feedernya, tempat-tempat kantung-kantung parkir di beberapa titik juga mungkin masih belum tersedia. Nah, hal-hal semacam ini harus menjadi perhatian untuk jangka waktu yang pendek ini. Lalu Transjakarta yang setiap hari bisa mengangkut 1,1 juta, lalu apakah ini perlu ditingkatkan lagi kapasitas seperti apa? Jadi transportasi masal itu sebuah keharusan. MRT harus segera dikebut dengan jalur yang lebih panjang lagi. Begitu pula dengan LRT, komuter lain yang apakah sejauh ini sudah cukup? Tentu saja belum cukup. Nah, jumlah kendaraan yang sangat masif harus mulai ditahan. Saat ini sudah ada sekitar hampir 20 juta sepeda motor Jakarta, lalu ada 4 juta lebih mobil Jakarta, lalu ada 23 juta perjalanan yang dilakukan oleh 9 juta orang. Ini angka yang tidak main-main. Jumlah penambahan kendaraan bermotor itu setiap tahun 1 juta. Ini kan angka yang sangat eksplosif dan tidak mampu ditekan hingga saat ini. Belum lagi kalau kita bicara industri. Ada 1.600 manufaktur atau industri di Jakarta, di seluruh Jakarta ini. Ada rata-rata adalah industri pakaian jadi, kemudian ada industri plastik, ada industri makanan, minuman, ada beberapa industri. Apakah semua-semua industri ini, industri kimia dan seterusnya ini, sudah mengikuti baku mutu dengan diatur berdasarkan daya dukung. Daya dukung sebuah kota, Jakarta. Jangan disamakan antara daya dukung Jakarta dengan kota lain di daerah lain yang daya dukung lingkungannya tidak separah Jakarta. Maka baku mutunya juga mestinya berbeda. Nah bagaimana mengukur ini? Dan apakah tindakan tegas atas mereka yang melanggar sudah dilakukan? Dan apakah tindakan tegas ini hanya dilakukan ketika ada rame-rame? Inilah kan persoalan kita, kita menghadapi banyak persoalan dan salah satu persoalan yang juga besar adalah inkonsistensi. Kita ini tidak istikomah gitu dalam melakukan tindakan. Mestinya sudah ada aturannya tetapi tidak dijalankan dengan cara konsisten. Soal konsistensi ya Mas Kohar. Pertama tadi menarik jangan saling tunjuk soal sebab ya jumlah kendaraan, kemudian industri dan juga faktor cuaca kemarau ini harus dipahami sebagai penyebab kemudian pikirkan solusinya. Solusi jangka pendek, jangka pendek, jangka panjang dan juga jangka panjang dan harus konsisten ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal kebijakan yang konsisten untuk mengatasi permasalahan polusi udara ini. Kami akan kembali usaha jeda tetap lalu bersama kami. Di itu. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa dan juga Mas Kohar, saat ini kita sudah tersambung dengan sejumlah penelpon. Kita langsung akan sapa? Yang pertama Pak Rudy dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Pak Rudy. Pagi. Jadi, solusi penyelesaian... Halo? Silahkan Pak Rudy. Solusi penyelesaian polusi datang, itu harus dengan menggunakan alat laminar flow, dengan proses kimia fisika. Bukan dengan cara kita itu, bukan mempermasalahkan masalah demi masalah. Tapi penyelesaian masalahnya itu gimana? Kemudian saya perlu menguruskan. Yang dikatakan Mbak Fajireku Walhi tadi, bahwa pencemaran es sulfur itu menyebabkan sulfur dioksida, dan itu menyebabkan gas beracun yang masih kemarahan manusia. Jadi, bukan kita itu selalu harus membahas masalah dan menuduh satu yang lain, tapi solusinya, dengan penggunaan laminar air flow secara kimia dan fisikal, untuk udara difiltrasi, kembali jadi lebih murni. Baik. Terima kasih Pak Rudy dari Makassar. Berikutnya Pak Abdullah dari Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Abdullah. Silahkan Pak Abdullah. Terima kasih Pak Rudy dari Makassar. Berikutnya Pak Abdullah dari Kalimantan Timur. Baik. Mohon maaf. Kita ke Pak Sastro dari Jakarta. Pak Sastro, silahkan Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Mohon maaf. Baik. Silahkan Pak Sastro dari Yogyakarta. Silahkan. Oh iya, ini secara prinsip tadi, dari narasumber tadi, benar sekali semua apa yang di... Dari Yogyakarta. Oh iya. Oh iya. Untuk... Boleh dikecilkan volume televisinya, Pak Sastro? Ya untuk ini, tetapi secara prinsip begini Pak. Untuk masalah mobil, apa, kendaraan pribadi tadi, itu kan harus sesuai, semuanya harus punya prinsip bahwasannya. Semua punya kesadaran untuk tidak menggunakan ataupun membatasi. Baik. Dan juga, saya juga ingin nanya kepada narasumber, apakah ke kantor Metro TV menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Terima kasih. Terima kasih, Pak Sastro dari Yogyakarta. Ya, ditanyakan tadi oleh Pak Sastro, Mas Kohar, menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Kadang-kadang kendaraan pribadi, kadang-kadang kendaraan umum. Karena kita melihat situasi di Jakarta, tentu saja juga dengan tingkat kepadatan, tingkat efektivitas yang harus dicapai. Ya, tetapi yang paling umum ya, ini mau menjadi problem. Kenapa di Jakarta banyak orang kemudian lebih suka menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum? Karena apa? Akses yang untuk dicapai, tadi seperti saya katakan, kadang sangat jauh. Orang menjadi tidak masuk akal ketika harus katakanlah misalnya berjalan sampai 10 km untuk mencapai titik paling awal dari akses transportasi publik. Sudah begitu, apa yang harus ditempuh juga harus waktu, memakan waktu yang cukup lama. Itulah mengapa katakanlah misalnya MRT yang ditargetkan 150 ribu, maka sekarang baru mencapai peak performance-nya adalah 85 ribu. Belum semua wilayah tersentuh transportasi masal, transportasi publik. Di kantor kita di Metro TV, belum ada kereta yang sampai stasiunnya sampai dekat dengan kantor Metro TV misalnya. Akses ke LRT tidak ada, kecuali wilayah-wilayah pusat kota. Pusat kota ada. Nah, hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi concern. Bagaimana kita menghubungkan antar wilayah di Jakarta, sehingga masyarakat itu kemudian menggunakan transportasi publik, apakah ke kantor atau untuk mobilitas, itu menjadi lebih gampang, lebih mudah, lebih nyaman. Seperti layaknya kota-kota besar di tempat lain. Di Tokyo kita melihat akses dari paling ujung kota menjadi ke ujung barat, ujung timur, ujung selatan, ujung utara. Semua sudah terhubung dengan transportasi masal yang setiap 5 menit ada, yang aksesnya mudah, yang orang cukup berjalan, katakanlah misalnya 1 km itu paling panjang, paling jauh. Sehingga menggunakan transportasi publik menjadi habit. Di beberapa kota, di Eropa juga dilakukan hal-hal seperti itu. Sehingga bisa menghambat laju peningkatan jumlah mobil, jumlah pengendara, jumlah pemakai transportasi pribadi. Karena apa? Karena semua sudah terkoneksi. Belum lagi industri, katakanlah tadi misalnya baku mutu. Baku mutu yang distandarkan, kita masih sangat jauh dari baku mutu yang mestinya sehat untuk lingkungan. Kita bandingkan dengan negara-negara, ya katakanlah yang sudah menggunakan baku mutu kota-kota yang memperhatikan kesehatan penduduknya. Itu sangat-sangat ketrijid mereka, sangat ketat. Sangat ketat kenapa? Karena memang hukum betul-betul tegak, aturan betul-betul ditegakkan. Dan baku mutu syarat untuk menjadi atau mereka berusaha itu harus betul-betul sesuai dengan standar. Kalau mereka tidak mau melakukan standar, cabut izinnya. Tegas ya? Kemudian tegas. Lalu tidak ada permaafan dan baru akan diberikan izin lagi kalau betul-betul sudah memperbaiki apa yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, itu yang harus beberapa hal harus dilakukan. Jangka panjang, kita juga harus punya peta jalan yang jelas. Peta jalannya sudah ada, tetapi konsistensi untuk menjalankan peta jalan itu harus jelas. Jadi apa? Energi. Dalam hal energi baru terbarukan. Sampai detik ini, 80% listrik kita itu masih menggunakan tenaga fosil. Apakah itu yang namanya PLTU, apakah itu yang namanya tenaga diesel, tenaga gas dan uap, PLTGU. Semuanya itu menggunakan fosil. Baru sekitar 15-20% yang menggunakan energi terbarukan. Nah, ini kan juga menjadi problem tambahan. Selama roadmap untuk menjalankan energi terbarukan, energi baru dan terbarukan itu tidak dijalankan secara konsisten, kita tidak akan pernah bergerak dalam persentase yang memuaskan dalam hal penggunaan energi fosil ini. Nah, di Jakarta ini, di sekitar Jakarta ini juga dikepung oleh PLTU yang jumlahnya juga cukup lumayan. Dengan kapasitas yang besar dan mereka juga mengeluarkan polusi yang juga besar pula. Nah, ini juga menjadi problem yang harus segera diatasi. Iya, Mas Kohar soal transportasi publik ya. Kalau aksesnya bagus, kemudian terintegrasi, masyarakat akan beralih ya dari transportasi pribadi ke transportasi publik. Kemudian tadi pengawasan baku mutu dan juga jangka panjangnya adalah energi baru terbarukan. Itu adalah solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, Mas Kohar? Bagi masyarakat tentu, satu, kalau memang situasinya belum memungkinkan, ya kurangi melakukan mobilitas. Itu adalah salah satu cara, salah satu jalan. Kalaupun terpaksa harus melakukan mobilitas, barangkali jumlahnya yang dikurangi. Dalam satu kali, katakanlah dalam satu hari, satu dua kali perjalanan. Dari biasanya empat sampai lima kali perjalanan. Ingat, setiap hari di Jakarta ada lebih dari dua puluh juta perjalanan. Dari sembilan juta orang yang melakukan perjalanan. Kalau masing-masing misalnya, dari sembilan juta bisa hanya melakukan dua kali perjalanan, kan berarti dari dua puluh tiga juta bisa berkurang menjadi katakanlah 18 juta perjalanan. Artinya kan sudah mengurangi sedikit. Lalu kemudian kalau dari dua kali perjalanan itu bisa dikurangi lagi, akan lebih bagus. Nah dalam situasi darurat seperti ini, tentu ya mengurangi mobilitas tidak serta-merta bisa mengatasi keadaan. Tetapi itu akan membantu. Selang-seling menggunakan, katakanlah tadi misalnya. Kalau kita biasa menggunakan kendaraan pribadi, kan ada sudah berlaku ganjil-genap di Jakarta. Ya kalau mobil kita ganjil misalnya ketika genap kita pakai transportasi publik dengan cara yang memang agak susah payah, tetapi ya apa boleh buat. Sambil kita membantu untuk menurunkan jumlah polusi yang disebabkan oleh transportasi. Nah untuk masyarakat yang berada di dekat area industri, ya mereka kalau merasakan udara yang semakin sesak, mereka bisa melaporkan, melaporkan kondisi udara di sekitarnya kepada pihak-pihak yang memang berwenang untuk menindak. Cara melaporkannya gimana mas? Ya tentu saja bisa kepada polisi di sekitar itu, lalu kemudian perkaranya apa? Perkara lingkungan, perkara lingkungan sekarang sudah bisa ditindak loh. Dengan melenggukkan kolaborasi, kementerian lingkungan hidup, kementerian perindustrian, kepolisian. Ingat bahwa kepolisian itu tugasnya adalah menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Apapun perkaranya, apapun jenis perkaranya, apakah itu tindakan kejahatan yang terkait dengan lingkungan, itu polisi punya hak untuk menindak. Tentu ya dia bisa untuk menerima laporan. Nah ketika menerima laporan, ya jangan hanya menerima, menindak lanjuti laporan tersebut dengan tindakan yang tegas. Dengan memverifikasi kebenaran laporan itu, dengan mengkolaborasikannya dengan dinas lingkungan hidup, apakah betul bahwa sebuah industri itu melanggar baku mutu misalnya, dan kalau benar, ya tindakan harus segera dilakukan. Hal-hal seperti ini, itu mesti dilakukan secara konsisten. Baik oleh publik, oleh penegak hukum, maupun oleh pemangku kebijakan yang lain. Nah apa yang membuat tidak konsisten? Kan kita sudah tahu sebetulnya ya Mas Kohar, solusi-solusi tadi dipaparkan oleh Mas Kohar. Solusi jangka pendek, menengah dan juga panjang. Pemerintah dan juga masyarakat sudah tahu nih solusinya. Tapi tidak konsisten itu kenapa Mas Kohar? Ya karena ada banyak sebab. Salah satu sebab adalah karena tidak adanya tuntutan dan tidak adanya konsekuensi ketika para pihak itu melanggar. Ketika para pihak itu melanggar, masyarakat mengeluh, berkeluh kesah, dan ketika kemudian keluh kesahnya sudah mulai berkurang, ya bisnis is usual. Segala sesuatu berjalan seperti biasa. Padahal perkaranya bukan perkara yang ringan, ini perkara yang sangat berat, ini perkara manusia, perkara nyawa, perkara kesehatan, perkara hak publik untuk mendapatkan udara yang bersih. Betul Mas Kohar. Kita akan bahas satu lagi tadi soal solusi jangka panjang. Ini kan sudah ada road map-nya tapi harus konsisten juga dijalankan bagaimana energi baru terbarukan. Nanti kita akan bahas lagi. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, pertanyaan saya sebelum jeda adalah sebetulnya kan kita sudah punya road map ya untuk energi baru terbarukan dan target net zero emission adalah 2060. Kita sudah sesuai dengan jalan yang lurus ke arah sana? Mas Kohar, sudah konsisten belum? Jalannya sudah dibuat. Peta jalannya juga sudah dibuat. Tetapi konsistensi kayaknya belum. Jalan itu yang mestinya jalan tol itu kan mestinya digunakan untuk dengan kecepatan ya. Kecepatan tertentu dengan minimum kecepatannya saja ada gitu loh. Ada aturan misalnya 80 km per jam atau maksimal 100. Jadi kalau diibaratkan peta jalan yang ada jalannya yang sudah lempang, jalan tol itu baru digunakan jalan untuk 10 atau 20 km. Tentu ya sangat lambat. Apakah ada progres? Ada. Tetapi karena saking sedikitnya progres maka boleh dikatakan tidak ada. Bayangkan sampai saat ini kita energi yang menggunakan berbasis fosil itu masih 80 persen. Lebih dari itu malah kan. Dan dari 10 tahun terakhir kita menyaksikan progres untuk energi baru dan terbarukan sangat minim. Alokasinya tenaga surya katakanlah. Kita tidak melihat bagaimana ada gerakan masif. Sementara negeri jiran sekarang sudah sangat masif menggunakan tenaga surya. Di atas bendungan mereka bikin panel-panel surya di atasnya. Dengan teknologi yang sangat bagus, dimodifikasi dari waktu ke waktu. Sehingga dari tadinya yang misalnya panel surya itu membutuhkan luas yang sangat besar, sekarang sudah bisa diminimai. Baik. Kenapa lambat? Kenapa minim? Singkat saja Mas Kohar. Iya karena satu pasti karena anggaran. Tetapi kedua juga kesungguhan. Prioritas kita memandang energi baru dan terbarukan ini belum pada tahap prioritas yang tinggi. Padahal kita menghadapi situasi yang sebetulnya sudah mengharuskan meletakkan energi baru dan terbarukan itu pada prioritas yang tinggi. Iya. Baik. Kesungguhan, kemudian prioritas dan juga harus konsisten. Baik. Terima kasih Mas Kohar sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemerintah Pusat maupun pemerintah DKI Jakarta harus menyikapi kedaruratan pencebaran udara dengan tindakan nyata. Pemerintah jangan saling menyalahkan demi ego sektoral. Payung hukum untuk menciptakan lingkungan dan udara yang bersih sudah ada. Tinggal masing-masing pihak bekerja sungguh-sungguh untuk mengatasi masalah yang ada. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit untuk diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih.